Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Yaitu setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah Untuk membayangkan bagaimana Rasulullah SAW bersama Sayyidatuna Khadijah umul mu'minin Setelah menikah dan perjuangan yang sangat dahsyat Dan umul mu'minin Sayyidatuna Khadijah binti Khuairit Dengan fisik, tenaga, pikiran, harta, semuanya dia gunakan untuk Bagaimana bersama baginda Rasul SAW Dan kita tahu ketika beliau meninggal Ketika menikah dengan Rasul dengan usia 40 tahun dan Rasul usia 25 tahun Yang ingin saya ceritakan bagian kecil Bagian ketika Sayyidatuna Khadijah wafat Bayangkan Sayyidatuna Khadijah meninggal Dia punya anak Qasim Abdillah Kemudian Tahir Ada yang mengatakan Tahir tidak Tapi tarulah Semua itu adalah anak dari Sayyidatuna Khadijah Tapi yang kita dapatkan adalah Anaknya itu tujuh, tiga laki-laki dan empat perempuan Qasim wa Tahir wa Abdillah Laki-lakinya Kalau Ibrahim nanti Berikutnya setelah Rasul di Medina Kemudian empat orang puteri Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatima Radhiallahu an'ahunna Ketika Sayyidatuna Khadijah meninggal Ruqayyah dengan suaminya Usman Di Habasah Hijrah Zainab dengan suaminya Abu'l Az Yang ada di rumah adalah Ummu Kulsum dan Fatima Ummu Kulsum diserai oleh suaminya Jadi memang orang-orang Mushrik itu sendiri Ya sebelum Rasul menjadi Rasul Mereka sudah menikah masih Dalam kondisi ada yang Muslim, ada yang tidak Muslim Saat itu belum ada Belum ada risalah Ummu Kulsum di rumah Jadi salah satu usaha mereka Untuk membuat Rasul itu semakin sedih Mereka sepakat Cerekan anak-anak Rasul Coba Dan Fatima Radhiallahu an'ah Masih umur 9 atau 10 tahun Karena Sayyidatuna Fatima Lahir ketika Rasul diangkat sebagai Rasul Ada yang mengatakan setelah setahun Dan kita tahu ketika Umul mu'minin Sayyidatuna Khadir jawafat Umur Sayyidatuna Khadir Sekitar 65 tahun Lebih sedikit Dan Rasul sekitar 50 tahun Bayangkan ini Saya ingin menjelaskan bagaimana Cerita, kisah cinta Yang sangat dahsyat Ya Untuk bayangkan Ketika Rasul Ditinggalkan oleh pamannya Dan istrinya Khadir jawab Sayyidatuna Khadir jawab Itu kalau dia melihat rumahnya Itu menetes air mata Melihat pakaiannya Menetes air mata Melihat peninggalnya Menetes air mata Satu cerita cinta Satu cerita cinta Yang sangat luar biasa Saya tidak bisa bayangkan Apa ada sekarang Seseorang yang punya Kerasa cinta Yang sedemikian Rupa Sangat luar biasa Jadi melihat pakaian pun Menetes air mata Sehingga beberapa Sohabiat Mendatangi rumah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dan Rasul waktu itu Masih berada di sekitar Ya di depan rumah Duduk di situ Di sekitar Di ruang depan Iaitu Khawlah binti Hakim Dia mengatakan pada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah ala tatazawaj Kenapa kau tidak menikah Fasa kata Rasul Tawilan Sambil Rasul tidak berbicara Tapi air matanya menetes Bayangkan itu Pertanyaan itu saja Membuat dia menangis Basyarun lakal basyar Dia manusia Tapi tidak seperti yang lain Rasaan itu sangat halus sekali Alat tatazawaj Fasa mata Wadharafat aina Menangis dia Khawlah binti Hakim Dia mengatakan Melihat posisi macam itu Dalam hati dia dia mengatakan Mestinya aku tidak tanyakan yang ini Kemudian Rasul Mengangkat kepalanya Sambil mengatakan Siapa yang bisa Menempati posisi Seperti Khadijah Siapa yang bisa Memposisikan diri Seperti dia Kemudian Khawlah mengatakan Banyak anak-anak Fatimah masih kecil Perlu ada yang Ada yang punya perhatian Kesitu Ketika dikatakan Banyak anak-anak Ummu Kulsum Fatimah usia 9 10 tahun Yang meriayah mereka ini Siapa Kalau tidak ada istri Kemudian Rasul Sallallahu alaihi wasallam Berkata Siapa yang kamu Usulkan siapa Kemudian Kemudian Saudah ini Saudah ini Hantum Bayangkan Saudah Jadi kelompok Kuresh itu memang Selalu menyebarkan Isu Membuat sahabat-sahabatnya Hijrah Yang wanita Hijrah pulang Tidak ada Tidak punya suami Seperti Saudah Saudah ini berangkat Hijrah Meninggal suaminya disana Kembali ke Mekah Tanpa suami Anaknya 5 Sebagian riwayat Mengatakan 6 Yang pertama Rasul katakan Sallallahu alaihi wasallam Uhtubi Saudah Bukan Aisyah Coba Hantum tahu Berapa umur Umurnya Saudah Umurnya Saudah Seperti umurnya Sayyidatun Akhari 65 65 66 tahun Saudah menceritakan Ketika Khawlah tadi Datang ke rumahnya Menjelaskan Engkau Artinya Beruntung sekali Engkau Tapi sebelum dijelaskan Si Saudah Cerita Aku bermimpi Bulan turun Kepangkuanku Bulan itu Turun ke pangkuanku Dan dia mengatakan Tidak ada manusia Yang Yang Disifatkan Seperti bulan Dia faham Bahwa mimpi itu Berarti ada yang Meminang dia Dan tidak ada yang Paling mulia Kecuali Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Khawlah juga Menceritakan itu Cuma apa Yang dia pikirkan Yang dia pikirkan Itu anak-anaknya Ini anaknya 5-6 Mengganggu Rasulullah Jadi pusing nanti Rasulullah Dengan anak-anaknya Kemudian dia ungkapkan Ya Rasulullah Betapa bahagianya aku Betapa senangnya aku Cuma ada satu Anak-anakku nanti Akan mengganggu Coba Bayangkan Sebagian punya anak dua Sudah repot Ini 5-6 Yang sana Yang kesini Ini Rasulullah 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 mengatakan Anak Abul Yatama Coba Aku ayah Dari anak-anak yatim Itu semua Dan Dan itulah yang dilakukan Rasulullah Dalam seluruh perjuangannya Kalau pulang dari Medan Juang Dia tidak ke rumahnya Pertama yang didatangi Adalah Usaruh syuhada Keluarga Para syuhada Mereka Mereka yang gugur Dalam medan juang Datang Di puluknya Anak-anak tadi Anak Abul Yatama Si istri tahu Isyarat bahawa Suaminya syahid Anak-anak tahu Bahawa Ayah mereka gugur Tapi mereka Terhibur Jabalil khawatir Mengisi Sesuatu yang Kesedihan Yang ada di hati tadi Dengan Rasul mengatakan Anak Abul Yatama Dan itulah yang dilakukan Oleh bagi Rasul Sallallahu alaihi wasallam Jabalil khawatir Kepada Saudah Sekarang Kita bisa Kita bisa katakan Kepada mereka-mereka Ya para orientalis Yang menulis Tentang bagaimana Pernikahan Rasul Dengan sekian banyak istri Pemuda yang Wajahnya seperti bulan Bahkan lebih dari itu Menikah dengan wanita Usia 40 tahun Gak pernah nikah Dengan siapapun Ketika dengan Sayyidatun Akhatiya Bisa aja Dia nikah Dan semuanya Juga akan senang Apa jawaban sekarang Wahai Ayuhal Mustashrikun Wahai mereka-mereka Yang mengatakan Tentang Baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dengan sekian bahasa Yang Memojokkan itu sendiri Istri yang kedua Usia 65 66 tahun juga Dengan anak yang banyak juga Sehingga Menghilangkan isu Yang ada di kota Mekah Dikirim sahabatnya Hijrah pulang Tanpa suami Yang dia nikah Saudah Dia cari seorang ibu Yang bisa melihat Anak-anaknya Dan bagaimana Ketegaran Sayyidatun Akhadijah Ketika dia masih hidup Ya Anaknya Hijrah ke Habasah Yang satu Diceraikan Yang ini masih kecil Dan Artinya begitu Sabarnya Apalagi nanti Saya akan jelaskan Bagaimana mereka Dikucilkan Di Syi'ib Abi Talib Itu ceritanya Cukup menyedihkan sekali Tapi Kecintaan Rasul Kepada Sayyidatun Akhadijah Tidak bisa lagi Dipungkiri Sampai suatu saat Ketika Rasul menikah Dengan Sayyidatun Aisyah Radhiallahu anha Selalu disebutkan Sayyidatun Akhadijah Disebutkan Didoakan Kalau muncul nama itu Sudah luar biasa Kadang-kadang Kalaupun ada yang dipotong Di rumah Kambing Atau sesuatu daging Dikirimkan kepada Asdiqa'iham Kepada teman-teman Orang kerabat dekat Dengan Sayyidatun Akhadijah Ini praktekan Ayuhal Abna Wahai Sudaraku Sudaraku sekalian Kalau kita mencintai Ibu bapak kita Cari siapa teman-teman Terdekat Hubungi Berikan hadiah Orang-orang yang dicintai Oleh kedua orang tua kita itu Jangan kita putus Kedua kita Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kalau kita mampu Berbuat baik Pada orang lain Mampu Membuat Seseorang itu Tersanjung Senang dengan kita Lakukan juga Pada istri Pada keluarga Kalau Kalau tidak Dengan kata-kata Dengan ungkapan Ini sudah Meninggal pun Siti Sayyidatuna Aisyah Mengatakan Tidak satu pun Kita dari istri-istri Rasul Bisa Mengambil Posisi yang Rasulullah berikan Pada Sayyidatuna Khadijah Suatu saat Siti Sayyidatuna Aisyah Ya dia Bercanda juga Dia mengatakan Yang itu kan Tua Udah Mengantikan muda-muda Mungkin bahasa gaul Sekarang Rasul Kelihatan wajahnya itu Dia bilang Gak ada yang bisa Memposisikan dirinya Seperti Khadijah Mereka Kufur semua Dan dia yang beriman Mereka Memusuhi Dan dia Membelaku Dengan hartanya Dan seluruh yang dia miliki Dia memberikan aku Motivasi Dorongan Kesejukan Gak ada Tidak ada yang Menggantikan Khadijah Dan bahasa yang begitu Indah sekali Sampai Sayyidatuna Aisyah Mengatakan Mudah-mudahan Allah Menghilangkan Kemarahan pada Rasul Dan aku tidak akan Ulangi lagi Sudah Kita coba Ya Karena begitu Mahabbahnya Dan cintanya Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Pada Khadijah Dia bilang Allah memberikan Darinya aku Anak-anak Dan Allah Tidak berikan Dari istri yang lain Coba Semua kebaikan Yang disebut Bayangkan Sudah meninggal pun Disebut Dan dimuliakan Dan dipuji-puji Bagaimana Kalau dia masih hidup Dan disana ada Istri-istri yang lain Jadi saya inginkan Mereka-mereka yang punya Istri dua Istri tiga Atau istri empat Jadikan yang pertama Itulah yang Paling mulia Yang kedua Ketiga Keempat Tidak mampu Memposisikan dia Seperti itu Bukan ketika Menikah dengan Yang kedua Yang pertama Yang kedua Jadi permaisuri Ini awal Dari kehancuran Rumah tangga itu sendiri Saya tidak Dalam forum ini Tidak menyuruh Yang hadir disini Untuk berpoligami Tapi contoh Bagaimana Rasul kita Sallallahu alaihi wasallam Melihat rumahnya Meneteskan air mata Melihat pakaiannya Meneteskan air mata Apapun yang berkaitan Dengan Dengan Siti Khadijah Radhi Allah Itu Menetes air mata Walaupun Sudah menikah Dengan Istri yang kedua Ketiga Keempat Kelima Seperti yang saya jelaskan tadi Tidak satu pun Dari kita yang Mendapatkan posisi Yang seperti Rasul berikan kepada Sayyidatuna Khadijah Umul Mu'minin Radhi Allah Bahkan Rasul pun Dalam salah satu hadis Yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik Khayru nisa'il alamin Arba'ah Jadi paling bagus Dan paling Luar biasa Wanita di dunia itu Ada empat Yang pertama Mariam Ibn Atu Imran Itu yang pertama Yang kedua Aisyah Imra'atu Fir'aun Yang tadi Ibn Atu Imran Yang kedua adalah Imra'atu Fir'aun Bukan Zawjah Ini harus Perhatikan bedanya Imra'ah Dan Zawjah Kenapa tidak Zawjah Karena arti Imra'ah itu Beda pemikirannya Wanitanya Fir'aun Imra'ah itu Tidak nyambung sudah Yang satu Mu'minah Yang satu Kafir Kalau Zawjah Ya Itu menyatu Dari semua sisi Dan yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwaylit Dan yang keempat adalah Fatima binti Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu Khairun Nisa'il Alamin Berarti itu saja Pertanyaannya Mana isteri-isteri yang lain Dari umat Ya ada Memang ini Yang Pilihan Allah dan pilihan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Bukan yang lain Tetap Umatul Mu'minin Tapi nomor satu Jadi belajar Bagaimana Bahasa mahabbah Bahasa cinta Bukan hanya ketika Sudah meninggal Masih hidup Meninggal pun masih disebut Karena perjuangan tadi Jangan rumah tangga Dibangun dengan Derita Dengan perjuangan Dengan Ya Terus Ketika taadud Poligami ini Disingkirkan Ini orang yang Tidak punya akhlak Tidak punya adab Dan tidak ada akhlak Sama sekali Itulah yang terjadi Berantakan Dan Kehancuran Dalam rumah tangga Dan poligami Taadud Yang Tidak memberikan Contoh yang bagus Walakum fi rasulillah Uswatun hasanah Contoh yang indah Yang kita ambil Dari rasul kita Sallallahu alaihi Wa alihi wasallam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!